Kita kan pernah menanam jagung sebelumnya, misalnya nih ya, waktu itu kita sudah panen nih, dari tongkolnya saja kita sudah tahu bahwa tanah ini kurang apa, dari tongkolnya tuh, dari tongkolnya aja, jangan hanya mengikuti rekomendasi, tapi belajarlah dari tanaman, bicaralah dengan tanaman, bicaralah, komunikasilah dengan tanah dan tanaman Sahabat Agripreneur, berjumpa kembali dengan channelnya Pataka, dan kali ini saya ada di ruangan kerjanya master petani jagung kita, Kang Mas Adi Widiharto, latar belakangnya sederhana, kami dengan beberapa petani saat ini sedang menanam jagung Ternyata pengalaman kami menanam jagung itu kompleks, tidak sesederhana yang kita pahami, akan tetapi walaupun kompleks dan tidak sederhana, di tangan Kang Mas Adi Widih ini bisa disederhanakan, sehingga pengetahuan kita menjadi semakin bertambah Saya tidak akan berpanjang lebar, kali ini saya akan mempersilahkan Kang Mas Adi Widih untuk langsung memberikan pemahaman yang tidak diketahui oleh banyak petani terkait dengan jagung ini, dan itu penting Silahkan Kang Mas Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, dan sore, mungkin kalau nonton malam ya selamat malam Ini, hostnya tidak kelihatan seperti Charlie Angers, pernah tidak dengar itu? Curang ya? Curang tidak kelihatan dia, orangnya memang nyebelin soalnya, kalau melihat pajaknya nyebelin Tapi dia penting banget, buat para sahabat entrepreneur itu jadi cerdas Jadi ikuti saja ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini pada teman-temannya semuanya, sehingga mendapatkan apa yang diinginkan Tentang, jagung Thank you Kang Mas, tapi gini, sahabat entrepreneur, saya mau cerita saja, saya sudah lama kenal sama Mas Adi Widih ini Dan kenapa kali ini saya memilih Mas Adi Widih untuk menjadi tema konten Youtube kita kali ini Karena dalam pemahaman saya, Kang Mas Adi Widih ini, 30 tahun loh bergelut di jagung Tidak bergelut, bergelut itu berantem Bergelut itu berantem ya, berarti apa ya, berkecimpung atau apa ya Berkecimpung, ya bener Berkecimpung dalam hal dunia perjagungan, pengalamannya tidak hanya nasional tetapi juga multinasional Dan saya pikir 30 tahun ini pasti ada rahasia-rahasia yang jarang diketahui publik dan ternyata Kang Mas Adi Widih ini mau share, mau berbagi pengalaman dengan kita Bener nggak nanam jagung itu kompleks? Hei, kayak gitulah, banyak orang yang nanam jagung itu kadang untung, kadang guntung Guntung, kadang guntung Karena sebenarnya nanam jagung itu harus untung Harus untung Dan pasti tetap untung Pasti tetap untung Pasti untung Apa sih jagung ini bagi Indonesia, makna jagung bagi Indonesia itu yang berkesan di Kang Mas Adi Widih ini apa sih? Hmm, pertama karena kita import terus Terakhir kita nggak import Nggak import tapi karena diganti dengan gandum Jadi itu yang membuat jagung itu jadi seksi Seksi ya Harga jagung juga luptu aktif Dari harga jagung yang 200, dulu 800, 1400, ke 2000, sekarang sudah 4000, sampai ke 7000 itu luar biasa Dan nanam jagung itu pasti untung Pasti untung Pasti untung Terus kalau yang buntung gimana itu? Yang buntung itu salah Karena begini yang pertama ya Nanam jagung itu Kita harus tahu kita mau nanam dimana Tanah kita seperti apa Kemudian kapan datang hujan Kalau kita ada di airnya itu tidak bisa kita atur Kalau Allah yang atur Tuhan yang mengatur air Kita harus tahu kapan Tuhan berikan air kira-kira Dengan cara itu Kemudian kita tahu apa yang kita tanam benihnya Berapa lama dia umurnya Kemudian pada saat umur itu apakah musimnya hujan atau panas Ya kan? Oke Makanya dimulai dari apa? Dimulai dari lihat tanah kita Lihat tanah kita Tanah kita itu lihat Lihat berpasir Lihat tanah kita Tetapi ada jenis tanah namanya lihat Lihat Kayak lempung Lempung lihat Tapi yang bagus itu kan Lempung lihat berpasir Pokoknya ada berpasirnya Tanah pun yang baik buat jagung itu Lempung Lihat Dan berpasir Tiga Lempung lihat bukan tiga jenis Tapi satu jenis Tapi satu jenis Warna gimana warna? Kan kadang yang Oh ini warna Tidak warna hitam Warna merah Warna apa? Itu kan jenis tanah Jadi Yang penting bisa gembur Karena akal jagung itu kan serabut Gini, gini, gini Kita juga harus bisa mendeskripsikan Karena ini kan baru Ya udah Kadang di tanah hitam itu Subur gitu Ini kan baru awal ya Dan the next Kita punya komitmen Untuk mengedukasi jagung Lebih dalam lain Lempung itu gimana sih mas? Kalau kita bahasakan Secara sederhana Lempung, tanah lempung Lempung itu Di bawah Kalau kita ngeduk sumur Itu kan ada lempung tuh Warnanya udah ada kuning Ada apa dan sebagainya gitu Kemudian dia disana Digini kan langsung ngepal Langsung ngepal Itu sama dengan liat Tanah liat Liat itu Di atas permukaan Tapi dia juga Liat seperti itu Itu sederhana saja yang kita Kalau tanah lempung Pasti liat Atau tanah liat pasti lempung? Tanah lempung Gak sih liat Tanah lempung pasti liat Tapi tanah liat belum tentu lempung Tanah liat belum tentu lempung Oke Tapi itu istilah saja sih Istilah saja Saya ngerti Biar orang tanah aja yang tahu Yang penting kita adalah Pasir Dia mesti gembur Berpasir itu biar ada rongga Ada rongga Untuk akar bisa bernapas Jadi mulai dari liat tanah itu Untuk tahu bahwa Jenis tanah kita itu Cocok untuk jagung Oke Yang kedua itu Kita pilih benihnya Benih yang paling cocok di kita itu Dataran rendah Sedang atau tinggi Beda-beda Jadi kalau ada yang bilang Ini benih bisa dipakai Di semua dataran Bohong ya? Enggak Itu bisa Tetapi dia Enggak optimum produksinya Oke Karena benih dataran tinggi itu Itu biasanya harus Tahan penyakit Karena di dataran tinggi Kebanyakan itu penyakit Yang banyak Busuk tongkol Hawar daun Busuk batang Itu dataran tinggi Itu penyakitnya Dataran tinggi ya? Fungi banyak Bakteri dan sebagainya Tapi kalau dataran rendah Itu banyakan hama Hama Ulat Ulat Kemudian penggorek batang Penggerek tongkol Dan sebagainya Itu dataran rendah Hama Belalang dan sebagainya Kalau tinggi itu Biasanya di atas Berapa meter? Ya kita di atas 600 itu Udah di atas 600 itu Bawah Kategorinya tinggi Kalau rendah 500-400 itu Udah Jadi masih bisa Jagung itu kesana Nah sebentar Itu kan tadi Jagung harus Memperhatikan datarannya Tapi sebelum Kesitu kan Ini masyarakat itu Ada yang menanam Jagung lokal Hibrida Atau jagung apa istrinya? Ya bukan hibrida Kalau di jagung Apa istrinya? Lokal Hibrida OPV Open Pellinated Verity Jadi Bersari Bebas Ada jagung juga Hibrida Ada juga GMO Ada juga GMO Rekayasa Jenit PRG Produk Rekayasa Jenit Nah itu Gimana kalau menurut Mas Abid itu? Jadi lokal itu Apa yang ada di tempat itu Dia adaptasinya bagus Tetapi Secara produksi Dia tidak bagus Karena apa? Lokal itu Kita Tidak bisa Ngukur tinggi Tanamannya seragam Tentak tongkolnya seragam Tumbuhnya bisa bareng Itu gak bisa Gak bisa Walaupun katanya Ada petani Di Lampung itu Sampai Satu tanaman Bisa Tengkol Belapan Ya gak apa-apa Biarin aja Bagus ya Kita apresiasi Tapi paling Satu hektare Dua biji Kan itu Itu udah hebat Itu Itu Pastinya ada Istilahnya Kelainan Ada kelainan Tapi secara umum Susah Susah ya Oke tapi Energi dia untuk Produksi Tengkol Tidak Oke Tapi kalau seandainya Memang nanti di lapangan Ada ketemu seperti itu Bagus Dan menurut Sahabat agribredat Perlu kita pelajari ya Ya kita ngomong Peneliti untuk genetiknya Kita ambil Biar supaya Jabung-jabungnya bisa Produksinya Nah itu kan lokal ya Tadi lokal Sekarang ada Hibrida Hibrida itu Jadi lokal itu Bersari bebas Dia kawin Semua mudia Dengan siapa saja Tidak ditentukan Sementara kalau Hibrida Itu Jagung yang Dikawinkan Oke Dari ada jantan Ada betina Oke Waktu membuatnya Jantannya itu Misalnya dipilih Yang Kalau bahasa ini Bunga jantannya Itu yang Banyak Penelitukannya Kemudian Kemudian Tongkolnya Mungkin Tidak besar Tidak apa Cuma Dia khusus Untuk laki-laki Jantan Oke Sebetulnya Gini dulu Hibrida dan lokal itu Pilihannya Apa keuntungan hibrida Kehubian hibrida apa Kehubian lokal Kehubian Kehubian lokal Biarkan nanti Mereka aja Kalau lokal itu Rata-rata Umurnya sangat panjang Sampai 4-5 6 bulan Kadang-kadang Dia gak jelas Dan dia tidak rata Umurnya Jadi satu Dipanen Yang lain Belum bisa dipanen Kita rugi Di waktu Kemudian Hasil produksinya Hasil produksinya Yang mau dicari Itu rata-rata Enggak Tapi ada keuntungannya Pasti Apa itu Lokal itu Masa kelemahan semua Ya paling tidak Kalau gak ada Pembandingnya Dia untung Daripada Gak gini loh Kita rugi di waktu juga Rugi di biaya Karena dengan Muku yang sama Dibandingkan hibrida Muku yang sama Itu hibrida Lebih banyak menghasilkan Karena gini Hibrida itu Karena tadi saya bilang Jatahnya udah dipilih Yang kuat kawinkan Gitu kan Mutinanya itu Tongkolnya Yang montok Misalnya gitu kan Yang tahan Penyakit ini Tahan ini Bisa ditanggu di sini Itu karena Dipilih dari situ Dikawinkan Jadilah F1-nya itu Anaknya yang kita tangan Sebagai teman Itu Yang kuat Untuk Yang kita inginkan Tadi Kang Masa Dwi Cerita bahwa Benih jagung ini Kan berbeda Untuk level datarannya Dan Dibilang tadi Boonglah Kalau ada Satu benih jagung Yang bisa semuanya Ya Bukan bohong Atau mungkin Ya adaptif Tapi tidak Maksimum Di satu tempat Tidak maksimum Kang Mas Tadi kan kita Bercerita Bahwa Benih jagung itu Ada untuk Dataran rendah Dataran tinggi Nah Coba edukasi Gimana caranya Petan itu Tahu Bahwa Itu benih Buat dataran rendah Atau dataran tinggi Itu di Benih kemasannya ada Di benih itu kemasannya ada Atau begini Nah gimana Tanya sama Kiosknya beli dimana Oke Atau Ada merek apa Tanya sama petugas Ini Petugas penjur Kalau produksi yang baik Itu Dia akan Jualnya Di situ Tapi Kalau Yang Maksudnya Memang Memang untuk dataran rendah Dia jualnya Di dataran rendah Kalau untuk kemasannya itu Di kemasannya Ada gak keterangan Bahwa itu Untuk jagung dataran rendah Atau jagung dataran tinggi Kayaknya Gak ada ya Gak ada Kayaknya Gak ada Gak ada Itulah Fungsi dari Brosur yang ada Di Di setiap kiosk Tuku kan ada Brosur Oke Oke Nah kita Katakanlah tadi Tanah Sudah diperhatikan Terus juga Benih Sudah diperhatikan Faktor apa lagi Yang kira-kira Petani itu Kadang Nyepelekan Tapi penting Jagung itu Makhluk hidup Butuh makan Dia Walaupun ngomong Tanahku subur Gak perlu dipupuk Udah bagus Gak bisa Dan tanah itu Emang petani Gak ngerti pupuk Dia kan gak Gak sih Gak sih Pupuk pake Pupuk kandang Gimana Coba Gini Kita bisa Mumpuk sekarang Belajar paling praktis Adalah Kita kan pernah Menanam jagung Sebelumnya Misalnya Waktu itu Kita sudah panen Dari tongkolnya Saja Kita sudah Tahu Bahwa Tanah ini Kurang apa Dari tongkolnya Dari tongkolnya Saja Misalnya Pendek Kan orang Tahu Dari daun Kalau kita Sudah panen Kita gak ngerti Kalau tanaman Masih kecil Kita bisa Lihat Dari daun Tapi Kalau sudah Panen Kita sudah Perkirakan Dari hasil Panennya Itu Tahu Kita kurang Kupuk apa Kemaren Itu Oke Nah Misalnya Kurang N Kurang N Kan Berarti Dia pasti Akan pendek Pendek Tongkolnya Itu Tidak Tongkolnya Pendek Pendek Mengindikasikan Tanah Itu Kurang N Kurang N Jadi Kalau Petani Bilang Subur Tapi Tongkolnya Pendek Pendek Hati 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 Ini Tanaman Sudah Bilang Tanah Ini Kurang N Jadi Ketika Sahabat Agripreneur Melihat Ada Tongkol Pendek Ini Si Tongkol Mau bilang Ke petani Eh Gua kurang N Tanahnya Gua kurang N Sama Misalnya Tongkolnya Itu Bengkok 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 Ya kan Bengkok Begini Kemudian Ngisi Bijinya Tidak Penuh Banyak Bolong Bolong Atau Pokoknya Tidak Full Itu Kurang Itu Kurang P Kalau Bengkok Bengkok Itu TSP SP36 Gitu Bengkok Kurang Isi Bolong Bolong Bijinya Kurang Itu Kurang Jadi Dari situ saja Kita bisa melihat Sudah tahu Tidak perlu Cek Lab Segala Tidak 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 Tongkol Ujungnya Terisi penuh Terisi penuh Masih ada Sisa Ada Sisa Segini Berarti Itu Kurang K Kurang K K itu Ada di KCL KCL Rokos Pak Gampang ya Gampang Kalau kita bicara Nah kemarin kita mupuk berapa Misalnya mupuknya Aku N nya 100 ya Tambahinlah 50 Kalau P Tambahinlah 25 Gitu Kalau K Tambahinlah 5 Kilo Karena selisih antara NPK itu kan 3, 2, 1 Padahal sampai kayak gini Ini jagung harus pupuknya Sekian, 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 sekian Rekomendasi gitu Padahal sebetulnya Komunikasi Komunikasi dengan tanah Tanaman aja Yang terbaik Sama dengan kalau kita udah nanam Jangan mupuk dulu Biarlah dia tumbuh dulu Karena masih kecil kan Masih belum ada akar Bisa makan kan Makanannya sudah ada di dalam Ini pengalaman petani ya Setelah 2 minggu dia Udah nampak Kira-kira 3 daun 4 daun gitu kan Itu Dia baru tahu dia Oh Ini daunnya Kok kuning-kuning ya Oke Kuningnya mulai dari ujung Ketengah Berarti kurang N Berarti kurang N Apa yang terpintar ya Hahaha Lu udah pintar lu Kurang-kurang kan Gak tahu Ada peresan satu Bisa aja gitu Kemudian Kalau kuningnya di pinggir Kuningnya di pinggir nih ya Tereng Oke oke Itu kurang K Kurang K Nah terus kalau kurang P Kurang P dia merah-merah Merah-merah Jadi sahabat lagi penat Ada umum, ada apa gitu Itu peti kurang P Kalau kuningnya itu dari ujung di tengah Itu mencerminkan kurang N Kurang N Huruf V ya Kalau kuningnya itu di pinggir Itu kurang K Kalau ada merah-merah kurang P Tapi kalian suka ada Kalau melihat itu ya Kang Mas ya Hijaunya itu bagus Tapi ada juga hijaunya pucat Nah itu gimana tuh Itu macam-macam Kurang dolomit Oke Ternyata Jadi gini Sementara orang berpikir itu kurang N loh Kurang lol Enggak Jadi gini Hijau daun itu dari chlorophyll Pembentuk chlorophyll itu magnesium Mengikat N Jadi chlorophyll itu ada unsur magnesium MG Yang mengikat N Sehingga dia hijau Kalau tidak dia akan bergaris-garis itu Kalau kurang MG Bergaris-garis Itu kurang magnesium Itu ada di dolomit Bukan kapur Kalau kita kasih kapur Itu kan pH ya Tapi dia nanti unsur K nya Pasti daunnya akan Kuning di pinggir Karena unsur K nya akan terikat Gak bisa diambil Jadi makanya pakai dolomit Itulah gunanya dolomit Jadi kalau hijaunya ternyata pucat Sahabat Agri Pruner Itu mau bilang bahwa Tanah itu kurang dolomit Dolomit itu kapur ya Bukan Dolomit Kapur dolomit Oke Dolomit yang paling bagus itu ada Yang dari gresik Dari gresik ya Itu bagus ya Polo hijau Polo hijau Oke oke Baik Sahabat Agri Pruner Jadi kita sudah bicara Bagaimana pemahaman Tentang lahan Benih Pupuk Apalagi kan mas Dasar pemberian pupuk Itu yang kayak tadi itu Kita tinggal nambahkan Dari catatan Pemupukan kita Waktu itu Oh dasarnya ya Jadi tinggal Kalau seandainya sudah ada Komunikasi dengan melihat Setelahnya Ya kalau kemarin Misalnya sekian Tambahin lah Mana yang kurang Tambahin lebih banyak Jadi kita harus merangsang Agar pertanipun Agar para sahabat Agri Pruner Jangan hanya Mengikuti rekomendasi Tapi belajarlah dari Tanaman Tanaman Bicaralah dengan tanaman Bicaralah komunikasilah Dengan tanah dan tanaman Pasti disitu banyak ilmu Tapi benar Narok benih harus benar Narok benih Jangan terlalu Ini Benih itu jangan terlalu dalam Jangan terlalu ini 5 cm 5 cm lah ya Terus Kan banyak pupuk itu Di Tebar-tebar gitu Sama dengan Kita makan Ditarok di meja Kan susah kita ngambilnya Kita makan disini Meja Taburin Tengah di atas piring Enak Jadi di lupa Itu kan gitu kan Jadi logika tanaman itu Maluk hidup Jadi harusnya kita kasih Anu lah Iya 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 Terus gini Jagung itu tanaman responsif Terhadap pupuk gak sih Responsif Jadi dia Jadi dia Dia kan hibrida yang responsif Dia berarti tanaman yang termasuk Raku Expressif Expressif Iya Kalau kurang pupuk apa Dia kelihatan Makanya dia Biasanya sebagai tanaman indikator Indikator Iya Jadi setiap lahan sawit Mau Arnubianya Dia tanam jagung dulu Untuk tahu Kondisi disitu apa Kondisi disitu Wah ini juga mungkin Sahabat Agri punyak Nau Jadi Jadi dia itu tanaman ekspresif Dan intinya Karena ekspresif Sahabat Agri punyak Kalau tanaman jagung Ya minimal Seminggu sekali lah Untuk kebun Di Taman Tengok lah ya Nanam jagung itu Cukup 4 kali aja Beladang Gak perlu Tiap hari ya Tiap minggu kan Ada juga orang ketan Nanam Dibiarin Datang lagi mau panen Oh itu Sahabat dia Kapan dia mupu Tergantung Kalau gak di lubang tadi Bisa juga ditutup ya Ditutup ya Dan kalau jarak tanamnya bagus Dia cukup taruh Itu kan 75 kali 20 misalnya kan Ditaruh aja Di antara 20 itu Taruh di tengah Itu akarnya akan bagus Nah ini bicara akar Ada yang menarik gak sih Akar Banyak orang gak ngerti loh Jadi Gini Akar tuh juga memberikan Sesuatu Kalau Ngasih P nya bagus Itu akarnya akan Banyak Kemudian bunganya akan Banyak Ngasih P nya yang bagus Akarnya banyak Itu Itu Cukup P nya Maka akar akan sehat Dan banyak Tubuh-tumbuh Gini Ngasih P nya Kalau banyak dia berarti banyak makan kan Iya Kalau banyak makan kan Badannya sehat Kemuk gitu ya Kayak saya gitu ya Iya Hahaha Kalau dia dikasih Jadi Dia dikasih makan yang bagus Dia akan menghasilkan yang bagus Untuk kita Nah terus kalau ada akarnya yang Kan sering Di permukaan tanah itu ada Ada naik Ada naik akar gitu kan Itu berarti dia gerah Gerah Kenapa gerah Asam tanahnya Asam Asam itu tanahnya Iya Jadi kalau kita penasaran Cari udara dia Cari udara Pengap 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 dia ya Gak nyaman Gak nyaman Gue gak nyaman nih Nah dia harus dikasih Makanya itu berarti Kurang berlomit tadi Kurang berlomit Asam Jadi kalau kita nemuin Satu titik akar yang sudah ngangkat Kita harus sudah tahu Gak tahu Gerah Gerah Kasian Kita harus Terus gimana Langsung kasih dolomit Gak nanti pada berikutnya Tidak bisa ya disitu Langsung kasih dolomit Ya bisa dikit Mungkin tidak terlalu Atau ditutup setelah itu Ditutup ya Dibumbun Di silahnya itu ya Ada pembumbunan gitu ya Oke Kalau tentang penyiraman gimana Nah itu Saya bilang jagung itu Perlu air Kira-kira Yang pertama Pada saat dia Masa mau pertumbuhan Itu air Air ya Gak sampai banjir ya Kemudian masa mau memupuk Jadi Masa mau memupuk ini kan Kadang nih Ada petan itu Naburin pupuk Baru disiram Ada yang disiram Setelah itu Sehari berikutnya Baru dipupuk Mana yang tepat Dua-duanya boleh Yang penting pupuknya itu Tetap disitu Kan bisa tercuci ya Tapi kan Kalau dia ditutup Kan disiram juga Tetap ada di dalam Mempercepat dia Jadi Filosofi penyiraman itu Artinya apa sih Bagi tanah dan tanaman Ya kayak kita makan Kalau gak minum kan seret Gimana dia mau menyerap Mengurai itu Gak ada air gitu loh Iya 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 kan Jadi kalau misalnya udah memupuk Dibiarin tanaman kering Yang termakan itu sedikit Karena yang tersedia itu Tidak cair kan gitu Kemudian pada saat dia Yang paling penting itu Pada saat mau pengisian biji Jadi kalau mau pengisian biji Jadi kalau mau pengisian biji Umur 54 Umur Yang umur 50 lah Iya 50 hari lah Setelah tanam Setelah itu Tongkol itu sudah tumbuh Mau pengisian biji Kira-kira Itu butuh air Kalau gak ada air Dia Bijinya Tidak akan bisa Berkembang Kemudian Tongkolnya tidak bisa cepat Oke Begini karena kita ini kan Enggak Enggak Ternis gitu ya Bukan Tidak mengatur Rondang Apa yang mau kita bicarain Gini Nanti ada sesi khusus Ada sesi khusus Saya pikir ada sesi khusus Yang kita bahas Kenapa milih benih Seperti apa Oke Kenapa Ngolah tanah Harus begini Oke Kenapa mupuk Harus pakai ini Jumlahnya begini Iya Sampai nanti Gimana memelihara Jagung supaya sehat Kenapa Keladang cukup Cukup 4 kali Kenapa Keladang cukup 4 kali Kenapa Panennya Harus tahu Masa panen Yang bagus Betul Itu kalau diceritain Perlu berapa hari Gitu kan Gak cukup Mungkin 4 kali Sudah 4 kali pertemuan Sudah hatam ya Ya dulu kita Sudah sering Membuat kelalapang itu Cukup pertemuan 4 kali Oke Jadi ada Persiapan lahan Dan penanaman Kemudian Penupukan Dan pengairan Kemudian panen Oke Sahabat Agri Pernan Tadi sudah dijelaskan Apa yang Kita sampaikan sekarang ini Baru pendahuluan Tetapi Meskipun ini Hanya sebatas Obrolan santai belaka Obrolan pendahuluan kita Sudah memberikan Hal-hal Yang menurut Pendapat Kami Belum banyak Diketahui oleh Orang Ya Seperti tadi Bagaimana kita Berkomunikasi dengan Tanah dan Tanaman Ya itu penting Melihat Keadaan lahan Melihat Memahami jenis Benihnya Tetapi Untuk mengetahui Lebih lanjut Nanti kita Bikin seminar ya Mas Ya kayak ginilah Kita bikin Acara Yang khusus Kalau ada peminat Yang memang Benar-benar Mau berhasil Namanya Kita Bersedia Seperti gininya Mau panen Itu Kalau sebelum Ada Black layer Atau titik hitam Oke Titik hitam Di Biji jagung Jangan Sekali-kali Itu Dipanen Sebelum Ada titik hitam Jangan memanen Sebelum ada titik hitam Iya Karena titik hitam Itu adalah Tanda Sudah Masak Fisiologis Artinya apa tuh Artinya Semua makanan Sudah disitu Dia tinggal Proses Pemasak Pengeringan aja Artinya dia mau bilang Bahwa dia sudah kenyang Sudah kenyang Sudah cukup Aku sudah cukup Aku sudah bisa dipanen Aku sudah bisa dipanen Kalau aku dijemur Aku nyusutnya Gak banyak Siap Kalau panen Sebelum itu Bisa berapa persen itu turun Iya Betul lah Pasti keriput-keriput Keriput-keriput itu jagung Makanya kalau belum mateng Jangan dilukawin Jangan dilukawin Nanti keriput dia cepat Aduh Kering ganti Iya Oke Selamat Agri Bener Untuk Obrolan santai kita Membahas tentang jagung Saya pikir cukup Segeri dulu ya Kita lihat Anima Waktu berikutnya Bagi Sahabat Agri Bener Yang merasa bahwa Banyak ada kritikan Saran Pucatan Masukan Silahkan tulis di Komen di bawah ini Yang jelas Ini baru Perdahuluan Nantikan Materi-materi Ilmu-ilmu Berikutnya Tentang jagung Bersama Master Plani Jagung Kita Kang Mas Adwin Ada satu pesan Untuk yang Yang masuk Tetangga Jagung itu Kawinnya itu Mengawini tetangga Jagung itu Kawinnya mengawini tetangga Jadi apabila Sopinya Mas Kita jangan Bagi teman-teman Yang komen Materi ini Kami akan Pilih Kita akan Pilih Komen yang terbaik Dan itu Nanti kita Kasih Cendol mata Dari Kang Mas Adwin Sebagai Bukti kecintaan Kang Mas Adwin Terhadap Channel kita ini Nanam Jagung Harus Untuk Nanam Jagung Harus Untuk Jangan Butung Dan Pasti Terima Kasih Sahabat Agri Bener Kita Jumpa Lagi Dalam Channel Pataka Berikutnya Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih